Hai selamat datang di obsesi obrolan serius mencari solusi Radar Bogor TV saat ini saya bersama dengan manajemen antam yang ingin mengetahui bagaimana kondisi di antam selama pandemi ini terutama dari pertama sampai sekarang karena bagaimanapun juga PT antam TBK ini kita seperti kita tahu punya banyak karyawannya perusahaan yang memang juga kita akan lihat nanti apakah perusahaannya itu terpengaruh atau tidak dan sebagainya dan disamping saya sekarang sudah hadir Pak Agus terus kita akan kita akan ngobrol-ngobrol tentang kondisi pandemi selama eh kondisi pandemi diantam TBK seperti apa terus ya simpel sih biasanya mah ada yang positif atau yang negatif gitu kan terus kemudian sampai saat ini bagaimana upaya pencegahannya dan dan seterusnya barangkali gitu Pak Agus siap langsung aja saya ada yang positif atau negatif Pak gitu Pak eh masa pandemi yang mulai terasa banget di awal terjadi di Maret ya itu udah banyak terjadi informasi dari dua yang kita dapatkan di Indonesia di wilayah depok ya itu memang akhirnya kita menjadikan perhatian beberapa karyawan kami itu juga ada yang berada di wilayah-wilayah-wilayah seperti itu ada yang tinggal di Bekasi di Ripok dan sekitarnya Oh karena karyawan antam itu juga menyebar ya Tidak di mana tidak hati tidak hanya di nanggung-nanggung aja tidak tidak hanya di kota Bogor sehingga pada saat itu dengan kondisi informasi yang masih sangat-sangat terbatas ya COVID itu seperti ini proses penyebarannya seperti itu maka itu menjadi perhatian yang kita waspadai juga karena pada saat di Maret-Maret itu bulan Maret tentu menjadi titik awal bagaimana pandemi COVID mulai-mulai terlihat seperti itu nah kami diantam Alhamdulillah sampai saat ini dengan masa adanya Pak COVID ini terus terang di kegiatan operasi memang sempat mengalami penyesuaian di Maret April itu kami menyesuaikan dengan kondisi yang akhirnya harus melakukan penyesuaian dari jumlah tenaga tadi kemudian waktu kerja itu salah satu penyesuaian itu bahasa penyesuaian itu gimana Pak maksudnya dikeluarkan atau di istirahatkan gitu jadi ada kondisi yang Alhamdulillah sampai istilah kami mem PHK atau pengolahnya tidak ada nggak ada PHK ya karena kondisi yang kami alami salah satu dari rujukan hasil MCU yang kami lakukan setiap tahun dua kali di di teman-teman yang punya resiko tinggi seperti kerja di produksi tambang pengolahan dan non resti di satu tahun sekali itu memang kami mempunyai data ke pegawain itu ada karyawan yang punya jenis-jenis kondisi kesehatan yang seperti apa sih fit proper fit moderat dan sebagainya itu kita tentukan untuk bisa melakukan verifikasi ini kayaknya umus ya di atas 50 tahun ini tolong untuk bisa dibatasi pekerjaan dan waktunya kami optimalkan tadinya berapa jam Pak satu sip atau dibagi sip atau yang non-produksi administrasi dan sebagainya itu di non sip namanya kerja dari jam 7.30 selesai saya bekerja jam 16.10 nanti yang kerja sip operasional itu dibagi tiga sip 1 jam 7 sampai jam 4 sore kemudian sip 2 nya nyambung sampai jam 12 malam yang sip 3 nya jam 12 jam nyambung sampai dengan pagi hari itu siklus operasi produksinya adalah 24 jam tapi pengaturan tenaga kerja yang diatur dengan pola kerja sip berarti dari biasanya berapa jam menjadi berapa ya pada saat kita mengalami proses covid di awal itu kami mengatur dari jam kerja disesuaikan pengaturan waktunya tenaganya jadi tadinya misalkan kalau dari jumlah tenaga misalkan satu hari 25 orang itu kita atur menjadi 15 ataupun 20 orang berang seperti itu itu juga karena tadi mempertimbangkan dari tenaga-tenaga kerja yang sifatnya sudah ada dokumen atau data artinya dari awal sampai saat ini berarti hampir 6 bulan 8 bulan lah ya itu tidak ada WFH kan WFH dilakukan di awal April semua selama berapa lama itu ada dua periode kan ditetapkan waktu itu berarti dua minggu dua minggu pertama dua minggu kedua berarti WFH itu nggak ada penambangan ada cuman diatur aja kan tadi diatur oh diatur di batur WFH sekian yang separuhnya masuk kerja oh itu WFH nya gitu diaturnya begitu jadi misalkan dari dua hari bekerja satu hari WFH yang dua hari masuk lagi nyambung ke WFH seperti itu itu di dalam penyesuaian masa penerapan work from home itu iya masa masa nambang digital gitu kan nambang gunung gitu kan harus ke lokasi kan itu pun juga bagian dari protokol penerapan apa namanya pengaturan jarak kan gitu loh jadi yang tadinya dengan jumlah 20 orang tuh kan banyak padat nah kita kurangi menjadi 15 menjadi 10 penyesuaiannya protokol kesehatannya dari dari pertama kali masuk deh Pak kita pengen tahu nih coba pertama kali masuk itu seperti apa dengan adanya pandemi covid tentu kami juga melakukan upaya untuk pencegahan terhadap virus covid yang ada di lingkungan kerja pertama memang kami langsung melakukan pendeteksian dari awal masuk kerja hingga pulang kerja satu rekan-rekan kami masuk kerja dilakukan pengecekan suhu tubuh suhu tubuh teman masuk ke pos pertama masuk kami lakukan pengecekan satu persatu suhu tenaga kerja kemudian kita lakukan assessment terhadap hasil-hasil pengukuran suhu kalau di atas 37 itu langsung kita lakukan pemeriksaan di pusat kesehatan langsung pemeriksaan langsung pemeriksaan yang di atas 37 kalau yang di bawah di antara 36 dan sebagainya langsung tetap langsung ke area kerja nah yang di atas itulah yang langsung di atas 37 kita lakukan pemeriksaan lanjut masuk ke pusat kesehatan dilakukan upaya pendeteksian apakah ini memang suhu badan atau suhu yang karena demam sakit dan sebagainya diantaranya pastikan apakah ada aktivitas di luar sebelumnya misalkan ke zona merah ke tempat daerah yang seperti pandemi merba gitu nah itu menjadi assessment di saat ini oke kalau ini kayaknya suhunya tinggi itu langsung kita berlakukan untuk isolasi dulu isolasi isolasi jadi mereka untuk kita batasi isolasi di kawasan antamnya? isolasinya kita misalkan dia isolasi di rumah oh di rumah kita berikan isolasi pasal pemantauan 3 hari nah itu nanti kalau 3 hari masih seperti itu kita lanjutkan sampai artinya isolasi itu bisa berlaku sampai 14 hari oke bagi karyawan yang katakan lihat ada beberapa indikasi dari suhu tubuh ada kejala yang lain demam mengikuti batuk ada ya itu yang kita lakukan ada yang seperti itu? artinya di dalam pemantauan itu ada tapi memang kategorinya bukan karena covidnya ya memang karena dia imun yang melemah seperti itu imun tubuh yang tidak membaik tapi tetap kami lakukan kewaspadaan untuk tidak sampai ke parah seperti covid artinya antam sampai saat ini ya mudah-mudahan dan seterusnya itu bukan klaster lah ya betul sehingga karena tahapan-tahapan protokol kesehatannya itu ditempuh gitu betul protokol kesehatannya mengacu kemana pak? jadi pertama memang kami dari selain dari perusahaan kan kami ada holding ya dari holding cuh juga sudah merupakan pertama dari ini dari Kementerian ISDM Kementerian Kesehatan diawali dengan upaya pencegahan penyebaran covid kemudian dari Kementerian ISDM kemudian juga termasuk dari holding pertambangan segala suatu aktivitas pertambangan juga harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid sehingga itu diadopt untuk menjadi aturan internal prosedur internal dari korporasi PT Antam berlaku seluruh unit sampai unit pun juga menyesuaikan kembali dengan keunikan dan wilayah masing-masing Antam pongkor dengan prosedur yang sama penerapannya seperti apa dan lain sebagainya sehingga semua itu tetap kita berdasar instruksi-intruksi yang ada sebelumnya dari Kementerian Kesehatan ISDM sampai ke internal Antam gitu coba Pak di seluruh dunia kira-kira ada nggak sih kasus gitu pertambangan yang sampai ditembus sama Corona ya kalau di dunia pertambangan seperti yang kita pernah juga mungkin ya pernah dengar juga ada yang ada di NHM pernah ada yang pernah ada di Sampurna ya waktu itu ya ada nah itu notenya memang kami menjadi perhatian karena tidak lepas dari kondisi bahwa seluruh pekerja itu juga tidak hanya di satu wilayah saja sehingga itu bagian dari pembelajaran untuk kita terus melakukan penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan itu ya artinya kita juga tidak ingin di wilayah operasi kita juga akan ada yang terjadi ya mudah-mudahan tidak le ya sampai terjadi yang seperti itu tidak ada menjadi kluster lele ya tapi di daerah lain ada nggak pertambangan? nggak maksud saya itu kan pertambangan biasanya panas ya panas gitu kan dan sebagainya atau berpengaruh atau tidak gitu kalau dalam kondisi suhu masing-masing pekerjaan tambang saya kira variasi ya memang apalagi kalau kami di underground memang itu walaupun tidak mengenal itu siang malam karena itu sama tetapi dalam suhu memang tinggi cukup tinggi karena apa? karena kita disitu kan bukan udara segar terbuka ya betul jadi kami kalau di underground kan menerapkan dengan ventilasi support bantuan sirkulasi udara yang dibantu dengan semacam kayak apa namanya? fan oh iya maksudnya ini mah bodohnya saya nih ya bodohnya saya kan kalau pertambangan panas terus ya itu tadi tidak mengenal siang malam kira-kira Corona mau nggak sih masuk ke dalam ini gitu kan? ya karena Corona kan kita tahu bahwa proses terjadinya Covid itu kan dari door plate dan sebagainya ya jadi artinya bukan melihat ya di dalam tambang kayaknya Corona nggak ada ya artinya kan individunya manusianya sebenarnya makanya kami juga mengawas padai itu sebelum mereka betul-betul harus masuk ke dalam aktivitas itu pastikan dulu pemeriksaan terhadap serekan-rekan kerja kami sehingga notenya bahwa betul dia melakukan aktivitas dalam kondisi sehat tapi lancar Pak? Alhamdulillah sampai sekarang kami bisa menjalankan operasi sesuai dengan aturan-aturan dan Insya Allah sampai saat ini kami masih eksis dengan operasi tanpa ada gangguan Covid makanya nggak ada pemecatan nggak ada penurunan produksi ada? ya kalau penyesuaian produksi ada penyesuaiannya oh itu disesuaikan? betul karena kan dengan jumlah tenaga yang berkurang tentu tidak lagi harus menjadi target yang anggaplah yang tadinya 100 menjadi 70 dan sebagainya dengan kapasitas tenaga yang disesuaikan tapi itu kalau di dalam pencatatan perusahaan bukan sebagai revisi target gitu kan? sehingga berpengaruh penyesuaian penyesuaian di saat itu tapi dalam secara skala keseluruhan tetap menjadi satu upaya untuk bisa memenuhi target yang ditentukan total karyawan berapa? dalam konteks operasional kami berkisar sekitar 1.300an orang itu dari karyawan antam, mitra dan sebagainya semua ada sekitar 1.300an? 1.300an sampai 1.400an ya seperti itu berapa persen itu Pak yang di operatornya itu yang untuk kalian? dari kondisi-kondisi itu sebenarnya kalau kita melihat komposisi itu dari karyawan antamnya itu sekitar 300 orang selebihnya memang tenaga-tenaga yang ada di aktivitas operasional yang mitra kami misalkan pekerjaan pengembangan tambang, support fasilitas tambang itu kan bisa dengan pihak ketiga yang itu bagian dari operasional kami semuanya itu dari 1.400 itu luar biasa dari sampai saat ini ya ini bukan inilah artinya ketika kita menerapkan protokol kesehatan yang sempurna insyaallah juga akan terhindar dari Corona karena kami juga tertutup, kami juga sudah kami juga melakukan upaya untuk pendeteksinan Covid ya melalui rapid test itu kami sudah melakukan setiap karyawan dan pekerja kami lah ya karena kan itu bukan hanya cerita karyawannya pekerja keseluruhan itu kami lakukan rapid test juga dari mungkin pekerjaan operasional kemudian nanti pekerjaan yang lain itu semua kami lakukan rapid test di luar antam sendiri gimana masyarakatnya gitu? masyarakat kami bersama tim Satgas Covid wilayah yaitu kecamatan Nanggung dan juga di bawah kendali Satgas Gugus Covid Kabupaten itu kami melakukan konsolidasi dan koordinasi punya Satgas itu juga antam? atau punya tim sendiri gitu? kami di antam ada namanya tim dar Covid tim dar Covid darurat penanganan Covid itu di antamnya itu kemudian di kami berkoordinasi dengan wilayah termasuk Satgas yang di kecamatan Nanggung melalui di bawah puskesmas Nanggung kemudian kami juga berkoordinasi dengan Satgas Kabupatennya ada batasan interaksi nggak antara karyawan dengan masyarakat antam gitu? masyarakat dengan antamnya atau masyarakat dengan antamnya atau karyawan antam dengan masyarakat gitu misalkan gitu ada peraturan karyawan antam tidak boleh berinteraksi dengan masyarakat tidak tidak ada ya? tidak demikian tidak se ekstrim itu betul, artinya kami tetap menekankan bentuk komunikasi tetap dengan protokol Covid pakai masker, jaga jarak, sosial distancing dan selalu menggunakan susi tangan ataupun hand sanitizer itu yang menjadi dominan pada saat kami harus mewaspadai adanya Covid di luar lingkungan pekerjaan itu langsung dilakukan dari sejak awal itu? betul sangat disiplin ya? semua penerapan itu bagi kami karyawan termasuk yang tadi weekend pulang misalkan dia tinggal di daerah Jabodetabek itu pun harus kita pastikan dan Senin itu harus dipastikan dia tidak melakukan aktivitas yang ke tempat seperti apa kondisi fisik ada kondisi cara ngeceknya seperti apa? di wawancara? sama, di assessment jadi kita lakukan pencekan suhu kemudian ada ini kita assessment selama weekend kemana saja apa yang sudah dilakukan, ada kontak kemana dan sebagainya terus pak setiap minggu rutin itu dilakukan ke seluruh? itu setiap rekan-rekan kami yang berada di wilayah di luar yang Jabodetabek seperti itu yang luar negeri gimana? ya itu justru malah tidak ada aktivitas yang harus sampai ke luar negeri itu sudah tentu perjalanan dalam luar kota maupun dalam itu sudah kita batasi oh dibatasin ya? ya kita terapkan aturan bahwa memang diharapkan untuk tidak melakukan aktivitas sepanjang covid karena apalagi saat itu juga berlaku kan yang kemana-mana harus dilakukan beberapa prosedur kan kepergian harus ada surat izin, surat pemeriksaan dan sebagainya seperti itu ya artinya simulasi, eh apa namanya kedisiplinan itu di antam ini memang rutin dilakukan dan tetap tegas dilakukan apa namanya, secara berkala ya itu yang tadi kita dengar tadi itu makanya kenapa ya kita tahu lah mudah-mudahan antam bukan klaster gitu kan? ya kita tidak berharap dan sampai saat ini pun dengan kondisi yang kondisi banyak munculnya berkembang klaster kan kami juga kembali menerapkan pengetatan kembali iya sekarang meningkat lagi kan salah satunya kunjungan tamu kami sampai saat ini membatasi untuk kunjungan tamu ke perusahaan membatasi atau dilarang sama sekali? notenya adalah harapannya sementara untuk bisa menunda kegiatan berkunjung ke wilayah operasional tapi ada beberapa aktivitas yang tidak bisa kita hindari seperti ya mungkin ada pemeriksaan kondisi operasional ya tentu kami menerapkan prosedur diantaranya yang akan melakukan kunjungan yaitu melakukan uji kesehatan dulu dari rapi hingga swab setelah itu pada saat masuk ke menuju ke area kami harus kami lakukan sesuai swabnya swab mandiri atau ada kerjasama dengan rumah sakit pak? notenya kami akan menginstruksikan untuk mereka sudah bisa melakukan itu mandiri tetapi apabila ada kondisi tertentu dan tidak memungkinkan itu kami lakukan upaya untuk melakukan swab internal di wilayah antam di wilayah antam kami mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan itu yang jaraknya 10 kilo sebelum masuk ke perusahaan itu kami lakukan identifikasi terlebih dulu di rapi oh disitu dari situ kami upayakan untuk tamu yang memang akan masuk ke wilayah operasional dalam kondisi non reaktif jadi 10 kilo sebelumnya sudah rapid test ya? ya karena fasilitas kesehatan kami yang bisa melakukan rapid ada di posisi jarak itu sehingga betul-betul pada saat kami bisa menerima kunjungan dari kegiatan yang harus masuk ke wilayah operasional status non reaktif kalau acuannya masih pada kementerian kesehatan? atau langsung ke WHO misalkan? berdasarnya sesuai dengan kementerian ya kementerian ya kementerian ya ya maksud saya kali aja kalau antam punya modifikasi tersendiri gitu sehingga akhirnya kuat gitu kan? tidak semuanya berdasarkan ketentuan yang dihitungkan oleh pemerintah ya kesehatan dan tentunya di salamnya juga berdasarkan itunya WHO kan kemudian juga ada internal dari perusahaan itu dijadikan satu standar simpel sih sebetulnya ya mencuci tangan menjaga jarak memakai masker yang 3M itu yang sekarang itu karena pakai masker juga kalau pakai maskernya pakai masker apa Pak Dianta Pak? kami ada kondisi yang pada saat kami sudah penerapan pemakaian masker itu kami menggunakan masker kain masker kain yang kita berikan itu dalam waktu kurun waktu 4 jam itu bisa diganti juga dengan masker yang lainnya yang satunya bisa untuk dicuci dan sebagainya oh jadi dua masker? ya anggaplah dalam satu aktivitas rekan-rekan kami adalah menggunakan dua masker dua masker jadi masker yang 4 jam itu yang berarti masker NSI ya? ya kalau kita pokoknya masker kain ya nanti per 4 jam diganti yang satunya dicuci kemudian yang satunya pengganti yang itu nanti sampai aktivitas itu selesai artinya sudah menggunakan masker yang bersih sampai selama di lingkungan itu? ya selama beraktivitas kerja disitu tanpa ngelepas ada hukuman yang tidak menggunakan itu atau yang ketahuan? ya kalau semacam hukuman kami berikan semacam peringatan ya artinya penerapan secara prosedur wajib memakai masker setiap aktivitas di kegiatan kita oh jadi peringatan kali aja pak kayak masyarakat sekarang yang lagi rame gitu yang ketahuan karyawan antam ayo push up ayo cuci gitu kan? ya kalau di kita tetap namanya pemberikan apa semacam tim kami tim darinya konsisten untuk memantau dan selalu menginstruksikan karena kan aktivitas sebelum bekerja itu kan ada shifty talk oh iya di awal dan disitu kita menentukan bahwa keselamatan dari kegiatan teman-teman menjadi yang utama baik menjaga kesehatan dirinya dengan penerapan pemanggunaan masker operasional kegiatan di lapangan itu juga menerapkan keselamatan kerja itu selalu menjadi nut yang selalu menjadi utama di awal sebelum memulai pekerjaan masker paling tercanggih di dunia aja ada di antam apalagi ya masker itu gampang lah gitu kan masker yang bisa menghirup dalam kedalaman 500 meter punya kan? ya kalau yang di underground maskernya beda itu masker yang dipergunakan operator tentu disesuaikan dengan alat yang dipergunakan iya nggak mungkin lah kan pakai masker kain gitu kan itu obrolan kita di Obsesi Radar Bogor TV seputar pencegahan covid di beberapa tempat atau di beberapa institusi atau beberapa perusahaan kali ini tadi kita ngobrol di bagaimana kondisi pencegahan dan sosialisa eh pencegahan dan edukasi Corona di PT Antam TBK ya Pak ya PT Antam TBK saya Fatur saya Agus Setiono Pak Agus Setiono sampai jumpa kembali di Obsesi Radar Bogor TV Ciao